Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel Motor 99, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, saya harap ringankan tangan kalian sejenak untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, terima kasih. Persaingan motor sport full firing kelas pemula di Eropa, kian memanas semenjak kehadiran motor sport full firing asal Cina kelas 125cc, sehingga motor sport full firing saat ini di Eropa, sebut saja seperti Yamaha R125, Suzuki GSX-R125, dan Kawasaki Ninja 125, bisa kewalahan menghadapi brand Cina tersebut. Secara desain atau tampilannya, saya yakin kalian pasti suka dengan motor Cina ini, di Eropa saja motor asal Cina yang akan saya bahas sekarang, sangat laris manis angka penjualannya daripada sang rival, ternyata ini penyebabnya sob, inilah dia, Lex Moto LXR125. Pasar otomotif di Eropa, khususnya untuk kendaraan roda 2, seperti pabrikan ternama asal Jepang, sampai dibuat ketar-ketir oleh brand Cina ini, lantas apa yang membuat brand Cina tersebut begitu naik daun di Eropa sana, khususnya di negara Inggris. Kalau mengingat kendaraan roda 2 asal Cina pada tahun 2000-an silam, memang super hancur sob, sebut saja pada bagian mesin yang gampang rusak, hal itu banyak konsumen yang meremehkan produknya, tapi itu semua bisa dipatahkan oleh brand Cina yang satu ini. Lex Moto LXR125, sengaja dirancam untuk meramaikan pasar otomotif roda 2 di Eropa, sekaligus untuk menantang Yamaha R125, GSX-R125, dan Kawasaki Ninja R125. Lex Moto LXR, sebenarnya ada 2 jenis mesinnya, yaitu versi mesin 125cc dan juga versi mesin 380cc, namun disini saya cuma membahas versi mesin 125cc-nya saja. Di Inggris sana, pengguna motor sport pemula, atau lisensi A1, begitu banyaknya pilihan motor sport kelas 125cc untuk mereka. Anehnya, pilihan utama mereka rata-rata jatuhnya ke motor ini sob, yaitu LXR125, disebabkan, karena LXR125 ada beberapa hal yang menarik bagi mereka, salah satunya ialah harganya yang sangat murah daripada sang rival. Motor sport full firing pabrikan Jepang di Eropa, dibanderol harga sekitar 50 dan 60 jutaan, harga tersebut ialah nilai harga jika dirupiahkan dengan mata uang Indonesia. Sedangkan Lex Moto LXR125, hanya ditawarkan harga sekitar 37 jutaan saja, bayangkan sob, setengah harga lebih murah motor ini daripada harga kompetitornya, wah, Cina memang pintar kalau soal dagang. Tapi, para konsumen di sana bukan cuma harganya saja yang dilihat pada motor ini, hal itu tentu ada yang diharap lebih pada LXR125, yaitu soal desain. Desain yang ditawarkan oleh Lex Moto pada LXR125, termasuk desain yang keren sob, coba kalian perhatikan, desainnya seperti desain motor sport firing kelas 250 cc di Indonesia, bahkan, menurut saya pribadi, lebih keren desain LXR125 daripada desain motor sport kelas 250 cc di Indonesia saat ini. Secara keseluruhan, desain LXR125 mirip dengan desainnya Kawasaki Ninja 250 yang ada di Indonesia, atau desainnya Kawasaki Ninja 300 di Eropa sana, dengan garis-garis tajam pada bodinya yang membuatnya makin kelihatan sporty. Sayangnya, Kawasaki tidak menerapkan desain ini pada Kawasaki Ninja 125 mereka di sana. Moncongnya tegas dan gahar, bodi firingnya penuh dengan lekukan tajam, tangki bahan bakar gambot, bodi belakang elegan dan tipi, serta bentuk knalpot yang sangat mirip dengan knalpotnya Ninja 250 di Indonesia. Bukan cuma itu yang keren pada motor ini sob, tapi beberapa part yang sudah ditempelkan oleh Lex Moto pada LXR125 ini, sehingga konsumen di sana banyak yang meliriknya, karena LXR125 juga tampil beda daripada kompetitor, seperti lampu utama yang sudah proyektor, dilengkapi juga dengan lampu alis, tentunya semua penerangan sudah full LED. Pada varian tertinggi LXR, yaitu LXR125SE, panel speedometernya sudah full digital, dengan jenis layar full warna atau TFT, subspensi depan menggunakan jenis upside down, pengereman ganda, yang masing-masing piringan disknya sudah semi-floating, serta dilengkapi dengan kaliperti peradial, dan juga sudah diterapkan pengereman dengan sistem ABS. Frame atau rangka menggunakan jenis tralis, stang model clip-on, tuas rem depan bisa distel, bahan knalpot jenis aluminium, ukuran ban depan 110x70 ring 17, dan ukuran ban belakang 150x70 ring 17, ukuran ban tersebut termasuk ukuran yang gambot untuk motor kelas 125 cc. LexMoto LXR125, selain pilihan varian tipe SE, ternyata ada satu pilihan lagi sob, yaitu LexMoto LXS125. Pada varian ini, LexMoto memberikan headlampnya yang lebih meruncing, dan stoplampnya yang tidak kalah menarik dengan varian lainnya. Selain itu, frame atau rangka menggunakan jenis tuwim spark, knalpot model undertale, serta swimhamnya model banana. Soal output power, memang tidak begitu spesial pada LXR125 ini dibandingkan dengan kompetitornya yang memiliki output power di atas LXR125. Mesin LXR125 dari Zhongshan, kubikasi mesin berkapasitas sebesar 125 cc, silinder tunggal, sistem pembakaran elektrik full injection, kompresi 12 banding 1, berpendingin cairan, dengan kode mesin 158MI2P, dan mesin ini sudah lulus regulasi Euro 5. Mesin LXR125 ini, mampu memuntahkan tenaga sebesar 12,5 cc, pada putaran mesin 9000 rpm, dan torsi puncaknya sebesar 11 Nm, pada putaran mesin 6750 rpm. Pada segmen top speed, LXR125 hanya memperoleh top speed di angka 110 km per jam, dan paling tinggi top speednya mentok di angka 120 km per jam saja, hal ini tergolong wajar, karena LXR125 memiliki bobot yang lumayan berat, yakni 167 kg. Di sektor dapur pacu, LXR125 memang tidaklah begitu istimewa, namun, ia memiliki kualitas riding yang baik, sehingga membuat konsumen di sana begitu ingin meminangnya. Nah itulah beberapa hal yang menarik pada LXMOTO LXR125 di Eropa, sehingga pengguna motor sport pemula, atau lisensi A1 di Inggris, mereka rata-rata menjatuhkan pilihan utamanya pada LXMOTO LXR125 ini. Terima kasih telah menonton!